Hai karumpul kumpul kumpul yuk nah kali ini aku bikin ini dia nih yang seger-seger rujak bebek ya atau rujak tumbuk ini kalau di daerah kalian ada yang nyebutnya rujak bebek rujak bebek atau lain-lainnya ya lur ini tuh rasanya bener-bener nyegerin banget nih aku cobain ya lur untuk rujak bebek ini ini rasanya asam manis pedes gurih nampol terus ada kris-krisnya dari si buah-buahan yang aduh enak pol pokoknya ini bisa jadi cemilan ya ataupun jadi sambal lauk pauk bisa banget dan juga ide jualan ide bisnis juga menjanjikan nah ini aku akan masukkan aja ke dalam misting atau wadah aku akan masukkan ke dalam kulkas biar tambah nampol ya lur dan biar kalian bisa rekuk dirumah membuatnya dirumah yuk langsung aja kita gaskin aja untuk cara membuatnya gaspul langsung aja kita sediakan bahan-bahannya ini sediakan untuk buah-buahan bisa kalian lihat ini yang aku pakai buah-buahannya boleh kalian pakai buah lain atau tambahan buah lainnya ya lur tapi aku pakai apel secukupnya aja satu buah aku juga pakai kedong-dong yang udah aku kupas secukupnya dan aku juga tambahkan untuk ubi-ubi rambat ya boleh ubi kayu secukupnya aku juga tambahkan untuk buah mangga secukupnya boleh tambahkan buah-buahan lainnya untuk rujak lainnya ya lur tapi aku ini yang aku pakai langsung aja kita sediakan tempat untuk menumbuknya ya itu daluang atau pane ya ini tambahkan langsung masukkan garam satu sendok teh masukkan juga terasi bakar sebanyak satu batang masukkan juga untuk cabai rawit sebanyak tiga buah kalau suka pedes lagi boleh ditambahkan lagi langsung aja ini untuk buah-buahan yang udah kita sediakan sebelumnya kita akan potong-potong ya lur ini aku mulai dari kedong-dong nanti dilanjut dengan buah-buahan lain yang udah kita sediakan nah sambil aku memotong-motong untuk si buah-buahnya aku akan menyapa kalian dulu-dulu di rumah karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulu-dulu di rumah Hai dulur-dulur apa kabarnya mudah-mudahan kalian sehat selalu murah rezeki ya dan bagi kalian yang sedang keadaan sakit mudah-mudahan cepat disegerakan sehat pulih kembali nah buat kalian yang baru bergabung baru menemukan channel ini aku ucapkan salam kenal salam selaturahim semoga betah disini wabij khusus buat kalian yang belum subscribe like dan komentar nih jangan lupa untuk subscribe like dan komentarnya aktifkan juga tombol narikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dukung support channel ini untuk lebih berkembang lebih maju lagi kalau perlu kalian share untuk video-video dari ayah ke komunitas sekalian terima kasih Nah lanjut aja ini untuk si buah-buah hanya kita akan potong-potong ya ini optionalkan aja untuk pemotongannya mau besar mau kecil karena nanti juga bakal ditumbuk juga ya lor seolah-buah-buah-buah-buah-buah-buah selamat menikmati kalau kedong-dongnya udah kita iris-iris potong-potong kemudian kita selanjutnya beralih ke buah selanjutnya itu aku pakai apel ya lor aku akan potong-potong secukupnya aja ini untuk buah si buah apel ini pengganti dari bengkuang ya lor nah kalau si apelnya udah kita iris-iris langsung aja untuk buah atau umbi ya ini aku pakai umbi rambat atau bolet aku akan iris-iris secukupnya aja ya lor ini kalau kalian mau pakai ubi kayu ya sampai singkong boleh banget ya itu enak juga tapi karena aku lebih suka dengan bolet atau umbi rambat ini jadi aku pakai ini ya secukupnya untuk buah terakhir ini aku pakai manga aku pakai setengah buah ya lor karena ini terlalu besar kita akan potong-potong optionalkan aja karena nanti juga akan dibobek ya akan ditumbuk ini kalau kalian mau tambah untuk buah-buahan lainnya biar nambah rame untuk si buah-buahannya kalian boleh banget tapi karena aku pakai yang ada jadi yang ada aja udah cukup nampol seger pol lor untuk buah-buahannya udah aku potong-potong iris-iris lanjut kita bebek-bebek ya ini aku pakai halu kalau di Sunda Maya lor atau tumbukan kalau kalian gak punya halu daluang panik ataupun kalian bisa pakai ulekan rendosan cobekan itu gak masalah ya lor dan ini untuk buah-buahannya kita bebek-bebek ya atau ditumbuk-tumbuk sampai kasar-kasar halus ya lor gak usah terlalu halus gak usah terlalu kasar ya lor biar nanti teksturnya itu masih kres-kres untuk si buah-buahannya ini aku tambahkan juga untuk secukupnya gula merah ya gula aren biar makin paripurna rasanya ada manis-manisnya juga ini aku kira-kira pakai satu sendok makan sampai dua sendok makanan ya lor kalau suka manis lagi boleh ditambahkan lagi ini kita langsung tumbuk-tumbuk-tumbuk bebek-bebek lagi ya biar bumbu-bumbunya itu menyerap menyeluruh ya dengan paripurna nah ini dia nih gak usah lama-lama ya lor untuk gak bebek atau numbuknya ini nah ini untuk penumbukannya udah aja ya lor langsung aja kita cek koresir rasa atau dicobian ya kalau kata orang sundama ini kalau ada yang kurang boleh ditambahkan lagi kalau ada yang lebih juga bisa ditambahkan kekurangannya tapi kalau udah pas langsung bisa disajikan ya lor ini coba masya Allah tabarokalo ini seger banget lor untuk teksturnya kres-kres renyah ya untuk si buah-buahannya rasanya asam manis pedes gurih nampol abis dan langsung aja kalau udah kerasa semuanya kita sajikan ini aku pakai wadah misting ya karena aku akan taruh di freezer biar nambah nampol nanti waktu dimakan oke ya aku udah share untuk cara membuatnya ini rekomendasi banget untuk kalian coba ya lor dan aku akan akhirnya untuk video kali ini sampai disini dan selamat mencoba see you the next video bye bye